Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, Bab 19 apakah dia memiliki kemampuan seperti itu? Thomas Kinn mengerutkan keningnya begitu mendengar ucapannya. Kamu yang membantunya. Meskipun Thomas Kinn membantu Melissa Zu bukan untuk mendapatkan rasa terima kasih dari dia, tetapi wajah Andi Jin ini tebal sekali, hanya dengan dia dia dapat meruntuhkan keluarga Ki. Sejak Andi Jin masuk dia sudah memperhatikan Thomas Kinn karena posisi berdiri Thomas Kinn dan Melissa Zu sangat dekat. Hubungan mereka berdua sepertinya sangat intim. Apa maksudnya? Ketika dia sedang bersama dengan Melissa Zu, bahkan sumpit pribadi dan sumpit umum saja harus dipisah dengan jelas. Tetapi sekarang dia begitu intim begitu bertemu dengan pria ini, siapa pria ini? Andi Jin berdiri dan berjalan ke depan Thomas Kinn dengan ekspresi sombong. Halo, namaku Andi Jin dari keluarga Jin. Thomas Kinn melirik sekilas ke arah dia dan berkata, Thomas Kinn. Setelah menunggu beberapa saat, begitu melihat Thomas Kinn tidak melanjutkan ucapannya, Andi Jin dengan kebingungan bertanya, lalu. Thomas Kinn balik bertanya, lalu apanya? Andi Jin tidak tahu harus berkata apa-apa. Bagi dia, orang yang memiliki hubungan dengan keluarga Zu pasti berasal dari keluarga ternama. Sehingga ketika sedang memperkenalkan dirinya, dia pasti akan mengucapkan nama keluarganya. Seperti siapa ayahnya, keluarganya bekerja di bidang apa. Dengan begitu maka akan membuat orang semakin menghormati dirinya. Seperti dirinya ketika sedang memperkenalkan dia, dia sengaja menyebutkan keluarga Jin, agar orang lain tahu bahwa dia adalah seorang tuan muda dari keluarga Jin. Tetapi Thomas Kinn selain memperkenalkan namanya, dia tidak memperkenalkan apapun lagi. Begitu melihat cara berpakaiannya yang biasa saja, dia berpikir jangan-jangan dia hanya masyarakat biasa. Dia pernah mendengar nama-nama keluarga besar di kota Donghai, tetapi dia tidak pernah mendengar nama keluarga Kinn. Begitu terpikirkan hal ini, Andi Jin mendengus, dia kira lawannya adalah orang yang hebat, rupanya hanya orang biasa saja. Kelihatannya mereka adalah teman lama. Tetapi zaman sekarang, hubungan teman lama itu sudah tidak memiliki arti. Banyak hal menjadi tidak memiliki arti begitu berhadapan dengan kekayaan dan kekuasaan. Lydia Wang berdiri dan melototi sekilas ke arah Thomas Kinn lalu mendengus. Dia adalah anak dari temanku yang dulu. Kami sudah seperti keluarga, Tuan muda Jin tidak perlu menghiraukannya. Dia mengucapkan kata keluarga agar Tuan muda Jin tidak salah paham. Thomas Kinn dan Melissa Zhu pasti tidak mungkin bersama. Hanya tinggal beberapa jam saja di rumah keluarga Ki. Lydia Wang sudah mengetahui bahwa pemuda ini berselisih dengan keluarga Tang dan keluarga Ki. Jika bukan karena dia membuat Tuan muda Ki menjadi lumpuh, bagaimana mungkin Lydia Wang akan ditangkap? Bagaimana mungkin mereka sekeluarga akan diusir dari keluarga Ki? Pembawa sial ini jika tidak membuat onar, mungkin dia akan membantunya mencari pekerjaan dan melewati hari dengan tenang. Tetapi pemuda ini tidak sadar diri. Dia harus segera memutuskan hubungan dengan Thomas Kinn. Dia tidak akan membiarkan dia menghancurkan hidupnya. Lydia Wang mengerutkan keningnya dan menatap ke arah Thomas Kinn dengan kesal lalu berkata, Dulu kedua keluarga kita memang memiliki sedikit hubungan, akan tetapi aku juga harus menjelaskannya kepada kamu. Statusmu saat ini bahkan lebih rendah daripada masyarakat biasa. Sedangkan putriku adalah nona muda, kamu jangan bermimpi lagi untuk mendapatkan dia. Thomas Kinn sekarang hidup seperti ini, meskipun Lydia Wang tidak mendapatkan pengaruh buruk akan itu, tetapi dia tidak akan membiarkan dia mempengaruhi kehidupannya. Sepuluh tahun yang lalu Thomas Kinn dan Melissa Zu sudah saling mengenal, kedua keluarga itu sangat akur, akan tetapi sekarang sudah berbeda. Thomas Kinn sudah bukan seorang tuan muda. Bahasa kasarnya adalah sekarang ini dia hanyalah seekor tikus jalanan, tentu saja dia harus menjauh dari Melissa. Melissa Zu mengerutkan keningnya berkata, Ibu apa yang sedang kamu ucapkan? Memangnya ada apa dengan Kak Thomas? Saat ini Kak Thomas adalah seorang dokter yang sangat hebat, dia itu sangat hebat. Dapat terlihat dengan jelas masih ada perasaan Melissa Zu terhadap Thomas Kinn. Lydia Wang terkejut, dia tidak menyangka setelah sekian tahun berlalu, Melissa Zu ternyata masih menyukai Thomas Kinn. Hal ini tidak boleh terjadi. Lydia Wang melototinya, Melissa, apa itu dokter? Memangnya seorang dokter akan dapat menjadi orang hebat seperti Tuan Muda Jin. Kamu harus sadar dengan statusmu, kita itu memiliki perjanjian pernikahan dengan keluarga Jin. Kamu juga jangan lupa bahwa baru saja Tuan Muda Jin menolong aku. Aku. Jika keadaan masih seperti dulu, Melissa Zu pasti dapat mengatakan kata-kata penolakan. Tetapi sekarang, Andi Jin baru saja menolong Lydia Wang, dia benar-benar baru saja membantu keluarganya. Biarpun ada kata-kata yang ingin dia ucapkan, tetapi rasanya tidak cocok untuk mengucapkannya di keadaan seperti ini. Dia hanya dapat menahannya. Thomas Kinn mendengus, dia yang menolongnya. Apakah dia memiliki kemampuan seperti itu? Baru saja dia selesai berbicara, tanpa menunggu Andi Jin berbicara, Lydia Wang sudah berbicara terlebih dahulu. Omong kosong, jika Tuan Muda Jin tidak memiliki kemampuan itu, apakah kamu memilikinya? Jika kamu tidak membantu, lebih baik kamu diam saja. Ketika aku sedang dalam keadaan susah, apa yang sedang kamu lakukan? Melissa Zu berkata, ibu kamu jangan berbicara seperti itu. Kak Thomas juga ada membantu memikirkan cara untuk menolong kamu. Lydia Wang mengerutkan bibirnya, huh, apa gunanya? Untuk apa dia cemas? Dia saja tidak memiliki status apapun. Melihat ketidakpuasan Thomas Kinn, Andi Jin pun mencipir. Sobat ini tampaknya sangat tidak senang ya. Ayahku adalah kader tingkat resimen di wilayah militer Tenggara dan dia juga memiliki hak untuk berbicara di sini. Kedengarannya kamu sedikit tidak puas. Thomas Kinn mendengus, hanya kader tingkat resimen di wilayah militer saja sudah begitu sombong. Kamu benar-benar mengira hanya mengandalkan kalian berdua, maka kalian dapat meruntuhkan keluarga Ki. Andi Jin mengerutkan keningnya dan dia menjadi ragu-ragu karena pertanyaan Thomas Kinn. Memang benar keluarga Ki telah berada di kota Donghai selama bertahun-tahun, seorang kader tingkat resimen, sepertinya memang tidak memiliki kekuasaan seperti itu. Tetapi dia tidak menganggap Thomas Kinn yang hanya seorang masyarakat biasa. Apa maksudmu, jika bukan keluarga Jin yang menolong, jangan-jangan kamu yang menolong. Thomas Kinn berkata, Benar. Haha, kamu sebaiknya berpikir dulu sebelum omong besar. Keluarga Ki itu memang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Berdasarkan ucapanmu jika keluarga Jin saja tidak diberi kesempatan, apakah dia akan memberikannya kepadamu? Untuk apa kamu omong besar? Lydia Wang juga memutar matanya dengan ekspresi jijik. Setelah bekerja bertahun-tahun, kamu tidak mendapatkan ilmu, melainkan menjadi hebat berbohong. Apakah kamu menganggap kami bodoh? Apakah aku tidak tahu siapa yang menolong aku? Melissa Zu juga merasa ucapan kak Thomas sudah kelewatan, meskipun demi harga diri, tidak seharusnya dia omong besar seperti ini. Sejak turun dari gunung, Thomas Kinn selalu bersama mereka tanpa melakukan apapun, bahkan menelpon saja tidak, bagaimana mungkin dia yang menolong. Melissa Zu menarik sudut pakaian Thomas Kinn dan dengan pelan berkata, Sudahlah kak Thomas, kamu jangan berbicara lagi, kamu tidak perlu berebut hal ini dengan dia. Interaksi mereka berdua membuat ekspresi Andi Jin semakin menggelap. Jelas-jelas dialah penolong keluarga Zu dan calon suami Melissa Zu. Tetapi Melissa Zu bersikap begitu dingin terhadapnya, tetapi dia bersikap begitu hangat terhadap pemuda ini. Hal ini membuatnya menjadi tidak senang. Huh, kamu mengatakan kamu yang menolong bukan? Jika kamu berani, panggilkan helikopter itu kemari. Penolongnya itu menggunakan helikopter, jika dia mengatakan dia yang menolong, pasti dia dapat memanggil helikopter itu kemari bukan? Thomas Kinn mendengus, baik, aku akan mengabulkan permintaan kamu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.